Halo assalamualaikum teman-teman saya coba dulu untuk menerbangkan pakai baterainya Om yang sulkan ya itu baterainya kecil 42002p2 buatan orang Jawa Tengah ya coba dulu ya Pakah asyik pakai ini Bismillahirrahmanirrahim langsung kebawa ke arah kanan ya gitu ya maksudnya anginnya ini di trotter 34 wanginya kencang sekali Oh ini lebih goblak ya karena dia lebih ringan jadi kalau ringan itu kena angin dia lebih lebih goyang ini masih di kebun-kebunir ya ini masih di kebun-kebunir ya oke ini ya oke ke ini oblak hehehe pada tuj inci ya di 45 aja kita trukkan ini ya ginilah ya merapi kalau kondisinya baik juga bisa bagus ya tapi break nggak terlalu pengaruh ya ini 46 ya jarak di 800-900 perutama 46 betul itu masih bagus ya di atas ya 38-40 ini geser ke kanan ya nah si arahnya tetep ke kanan jadi anginya ya tetep jangan jauh-jauh deh pokoknya ini berapa gila ini jarak satu kilo hampir satu kilo dibawah aja anginya kayak gini ya apa yang di atas 33 atas oh ya Allah anginya hehehe mas harus berani aku nggak berani ya aku nggak berani aku tadi sana mandari langsung-langsung salto balik ini ke kanan terus ya iya sampai kiri dulu ya bitrate loh bitrate masih bagus ini 30-an padahal antaranya nggak mengarah ke sana tapi masih bagus ya nggak apa-apa lah karena dia pakai ini yang satu pakai bawaan yang bawaan masih omni direksional ya dari 50 oke jangan gede-gede lah terlalu atau 1,5 aja ya tapi ini udah terlalu ke kiri ya nah anginya udah terlalu besar jadi kayak dia jalannya kayak ke piting miring dia wah nih nyarakat paling kiri-kiri lagi duduknya aja yang ke kiri nah duduknya kok naik lagi langsung ke 40 yang biasa langsung hampir ke 40 oke jarak di hampir 100,5 kilo bisa maju nggak bisa maju nggak tadi aku udah hampir sampai pasir tapi udah 3 udah nggak maju lagi akhirnya langsung balik kanan wih ke obleh kalau bidet bagus sih bidet bidet bagus sinyal baik udah bagus di 500 mili watt jadi hampir 2 kilo untuk trotel di 48 oke jangan lupa jangan dipaksa untuk trotel di ya inilah kembangan merapi di tanggal apa ya mas 11 ya ya 12 ya kira-kira itu kondisi ini setelah berapa hari nggak bisa dilihat sama sekali ya begitu dilihat ayo nggak bisa diterai ah iya luar biasa jadi tadi pagi kita naik kesini awannya wan topi awan topi baik nombor babu maupun suku maupun nombor api kita ke luar ya jarak berapa? jarak di 2,2 baterai di 3,2 itu berarti ya? udah sampai pasir balik aja lah ya balik balik saya juga takut soalnya jangan sampai syariawan katanya iya kata istri ya gimana nih? ini tandanya di apa nih ada lembah ini ya ini tandanya nih 2 kilo ya setengah jalan ya sebenarnya kalau 2 kilo itu 3 setengah jalan tapi baterainya bagus tuh performanya ya ini udah 5 menit dia baru 3,5 ya karena emang lion ini begitu take off langsung dia 3,7 iya bener langsung terapinya ini nampeng nih tapi asik nih baterainya kita lihat merbagu ya waduh merbagu juga sama cuy waduh akhirnya mana dia ini guys iya bener tinggal lurus anginya di bawah aja luar biasa loh apalagi di atas mana ini mas sini mas tinggal lurus aja jara di setengah kilo kecang kali di 100 km per jam iya di 120 km tadi iya 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 berarti tadi berangkatnya ini ya lawan angin saya coba ke lawan angin buat puter-puter aja dulu gak apa-apa ini mas hara sedang ini nyoba baterai gak tau terpaling gak ini boleh boleh ini lah kita nih harusnya kita di endorse ya harusnya siapa ini mas supri mas supri endorse kita dong mas supri ini dari medan loh yang coba nih jauh 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 jadi harus merbangin sampe medan ini masih si nabung menanti baterai apa tersebut baterai baterai supri itu cuma gak belum belum bermerek belum merek ya mereknya supri aja deh oke di muter-muter aja biar tau karakternya enak gak terus powernya coba sekali lagi ya ini 2p x 3p beda mas bedanya iya powernya lebih gede kemarin aku coba bayang yang 3p gede banget ngelawan angin merbang kemarin sampe puncak itu enak ini gak jalan ngelawan angin karena anginnya dari sisi sebelah kiri merapi ntarnya kita ya cukup lah ini udah segini oke oke wuhh anginnya wuhh jadi posisinya anginnya nih kayak mungkin bisa katakan hampir kayak badai hahaha panjang banget ya itu badai yang di atas aja awannya kayak gitu sampe mulak-mulak gitu susah nih bentar ini saya coba pinter-pinter dulu ya tunggu angin antar dulu sih hahaha kalau nunggu reda kayaknya sampe sore hahaha jangan sampe nunggu jatuh jangan nunggu jatuh oke 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 mantap jiwa oke teman-teman ya gini lah perjalanan mendron ya merapi juga udah tertutup jauh-jauh sepertinya menjadi PR lagi nih untuk kemarin lagi ini baterenya ya kecil ya slim ya tapi sepertinya eh asik nih bawahnya mana-mana juga gak terlalu beratasnya ya mungkin saya tertarik ini coba nanti dengan Mas Supri seberkontak ya ya dengan mas-mas kita ya mas Joko dan Mas Supri tetap saya nampilkan nanti nama Youtubenya kalian mesti lihat mereka sudah mahir menerbangkan drone di Merapi memang para suhu-suhu disini itu fitnah apa bukan ya fitnah jadi teman-teman nanti bisa lihat ya epot kita dan istilahnya gak selalu sukses kita kadang dapat footage itu butuh perjuangan teman-teman gak harus kita berhasil tapi kadang suatu hal kita gak bisa merasakan seperti hari ini jadi ada yang menginginkan kita gak sampai atas jadi teman-teman nanti bisa melihat ya perjuangan kita untuk mendapatkan footage gunung itu gak semudah yang dilihat teman-teman penuh resiko ya penuh resiko ini drone ini kebetulan udah pernah hilang ya di Merapi ini terbang pertamanya terus balik lagi ke Medan hari ini dronenya kembali lagi kemarin cari peruntungan lagi dari peruntungan lagi nah Mas Supri juga nah Sukhan ya udah pernah hilang juga ya doakan ya teman-teman semoga dronenya bisa ketemu ya supaya dronenya tuh lagi liburan disana lagi nginep jatuh kemarin itu ya ini videonya rilis kan belum belum udah lama itu luka lama itu jangan diunggit mau buat trauma ya ya gitu lah teman-teman ini dronenya juga gak murah ya harganya karena juga hobi dan ingin menyuguhkan keindahan alam Indonesia ya teman-teman ya karena gak ini ya gak semua orang tuh bisa melihat pemandangan ini mungkin gak sempat atau gak berkesempatan melihat pemandangan di gunung jadi kita juga berusaha ngebantu mereka supaya bisa melihat keindahan alam Indonesia ya mungkin ini hari hari di tahun ini ya hari terakhir saya di Togja ya besok saya kembali lagi ke Medan jadi saya tunggu nih teman-teman Mas Toko sama Mas Sohan ya di Sindabung wah mantap besok kita tunggu endorse pasti lah ya oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh